Pemirsa Polres Metro Jakarta Pusat menangkap 5 tersangka yang merupakan siswa sebuah SMK. Mereka diduga menganiaya seorang pelajar dari SMK lain hingga tewas dalam tawuran di Kemayoran Jakarta Pusat selasa lalu. Saya memperiksa 15 saksi. Polres Metro Jakarta Pusat menetapkan 5 pelajar sebuah SMK sebagai tersangka atas tewasnya seorang siswa SMK lain, Rizial Ye. Ye tewas dalam tawuran antar pelajar di Kemayoran Jakarta Pusat selasa lalu. 5 tersangka diduga menyerang korban hingga tewas dengan 8 buka tusukan. Dari ke 5 tersangka yang kami lakukan penangkapan semuanya berstatus anak kecuali satu orang atas nama MR. Dan semua saksi sudah kami lakukan pemeriksaan hingga saat ini sudah 15 pelajar yang kami lakukan pemeriksaan sebagai saksian terlibat pada saat kejadian. Dari tangan para tersangka, polisi mengita jaket, baju, tas, sepatu korban, dan sembilan senjata tajam. Para tersangka terancam hukuman penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 3 miliar rupiah. Sebelumnya, tawuran antar pelajar terjadi di kawasan Kemayoran pada selasa lalu. Korban dia yang sedang menunggu bus tiba-tiba diserang oleh kelompok pelajar lain yang mengendari botol. Korban sempat dibawa kerupakan sakit, namun nyawanya tidak tertolong. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, Rani Sanjaya, Ayus melaporkan. Terima kasih telah menonton!